Terima kasih. 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 Semasa lalu, aku tidak bisa mengindungi darahmu. Apakah penyihir kegulapan kuat? Aku dengar dia berubah jadi ngangir. Tanpamu, kita tidak akan pernah bisa mencapai kemenangan yang tak ternilai. Jika kau tinggal, aku akan membiarkanmu mengendarai Iron Titan keputusannya ada di tengahmu. Terima kasih berkatmu, aku bisa tidur dengan aku. Satu-satunya orangku malas, tapi waktu kejadian kayak gini dia yang paling bekerja keras. Bunga ini, aku tidak tahu kenapa, tapi bunga itu meker di tengah-tengah jasad punya ini. Seharusnya ini membuat murku jelek, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Dan rasa ada sesuatu, terasa cukup memiliki. Itu kan, kloningannya siapa namanya? Kalau meninggal yang semangat ini, lupa aku yang pelayannya itu. Tunggu ini, aku tidak tahu kenapa. Tentu dia ada seharusnya yang lupa. Tentu dia ada sesuatu. Siapa itu ke banyak, aku kok lupa sih. Dan kenapa aku tidak senang. Tunggu ini. Tentu dia, ternyata, 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 jasad punya jasad punya ini. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kerja bagus, apakah kau terluka? Apapun keputusan yang kau ambil, aku siang menerima. Kau pernah damati. Aku akan berusaha sebaik mungkin di sini, karena aku adalah pemana mati. Jadi, semuanya, selamat tinggal. Mais, tolong ingat apa yang kau katakan sebetulnya. Kembali ke masa lalu, tinggal di dunia ini, belum bisa memutuskan. Kembali ke masa lalu. Apakah kau benar akan memilih keputusan ini? Yap. Dengan aku kembalinya Mais ke masa lalu, setidaknya dia bisa membantu Future Princess di masa lalu. Apakah kau sudah memutuskannya? Di sini Future Princess sudah dewasa, sedangkan di masa lalu masih belum. Ya, aku tahu kau akan bilang itu. Setidaknya di sini Future Princess sudah hidup dengan tenangan untuk semua orang yang menunggumu. Karena Jabris sudah tidak ada juga di sini. Aku pikir kau membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Future Princess. Jangan bilang kau... Dia nangis, kah? Kau membuat keputusan. Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh? Aku telah menyiapkan diriku. Aku berjanji pada diriku kalau aku tidak akan membiarkanmu melihatku seperti ini. Future Princess. Tenangkanlah. Jangan kembali. Tapi dia nggak pengen ngekhianati tekatnya dia sendiri gitu loh. Aku akan menjadi lebih kuat. Tuh yang aku senang melihat Future Princess kayak gitu loh. Pertumbuhannya kelihatan banget. Mais, kau selalu di sana. Di masa yang paling berbahaya. Dan kali ini, kau melewati masa 10 tahun. Jika sekarang kau kembali ke masa lalu. Dan jika kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah aku akan baik-baik saja? Akankah aku suatu hari akan bisa berbicara dengan senyum di wajahku? Tentu, tentu. Mais, aku melakukannya dengan baik-baikan. Tentu, Future Princess. Tentu. Kalau aku tidak mengecewakan. Mais. Ingatlah untuk menggunakan shotgun untuk memeriksa pacar-pacarmu. Aku bangga padamu. Future Princess. Bodoh. Jangan membuatku menangis. Ketika aku mencoba untuk tidak menangis. Ini kalau aku bisa melihat wajahnya Future Princess gitu. Dia posisi nangisnya. Jadi mungkin aku ikut nangis juga. Terima kasih. Sama-sama. Tidak apa-apa sekarang. It's okay. Pergi lama. Di sisi lain portal. Ada seseorang yang menunggu. Dan itu kau di masa lalu. Itu Future Princess yang di masa lalu. Sekuluh tahun yang lalu lebih tepatnya. Sudah pasti jadi thumbnail. Sudah pasti jadi thumbnail itu. Selamat menangis. Selamat menangis. Selamat menangis. Beri salam pada diriku di masa lalu. Anjir. Keren. 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 Jadi cerita yang bagian sis pertama ini udah tamat disini. Luar biasa. Keren banget. Perkembangan karakter. Perubahan karakternya. Apalagi Future Princess yang dari anaknya kecil. Tiba-tiba perlu jadi dewasa. Dan sifatnya berusaha tegar di depan mes. Dan akhirnya dia memenuhi tekadnya dia untuk biar bisa berdiri sebagai pemimpin di depan semuanya. Dengan beban yang seperti itu. Dan secara tiba-tiba dia harus menjadi pemimpin untuk menggantikan Mais. Yang Mais pada saat itu menghilang 10 tahun ke masa depan. Dan di waktu 10 tahun itu Future Princess mengambil keputusan semuanya atas dasar dirinya sendiri. Dan bantuan dari teman-teman. Itu aku. Keren sih. Keren sih. Terus waktu melepas si Mais pergi ke portalnya masuk itu juga. Mantap itu. Lihatnya. Apa Future Princess tetap ada pendiriannya. Untuk berusaha tegar di depan semua orang. Dan gak memperlihatkan air mata dia sebagai pemimpin. Tapi dia harus melepaskan minus untuk yang kedua kalinya. Dan pertempurannya, fight-innya juga. Keren. Guardian Tales. Season pertama. The end. Apakah aku bakal lanjut season kedua? Tanda-tanya besar. Enggak, 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 enggak. Aku pasti lanjut kok. Cuman. Enggak tahu kapan aku uploadnya. Itu kenapa kesatriaka itu kabur. Ah, dia dibully kan. Future. Apa Little Princess. Itu tidak benar. Mais sedang berpetualan. Dia akan kembali. Ya. Pasti. Dia menangis. Bila. Little Princess di masa lalu. Waktu kecil. Waktu ditinggal sama Mais. Bayangkan dia harus mengalami pertumbuhan terus harus berubah menjadi pemimpin di mana tidak ada Mais. Cuman ada teman-temannya itu yang bisa ngebantun. Little Princess. Mais pulang. Yup. Aku harusnya pakai Mais disini. Bukan pakai Future Princess. Ngelihatnya jadi aneh gitu. Kalau Little Princess dia pasti langsung leluk kayak gitu. Tapi kalau Future Princess, tidak. Dia masih punya harga diri sebagai pemimpin. Atau harga diri sebagai orang dewasa lah. Jadi dia gak bakal mungkin langsung lari ke simpais gitu langsung gitu kan. Tapi apa season 2 nya masih ada hubungan sama dunia paralelnya Future Princess itu ya. Kamu masih ada hubungannya sih. Ini season pertama saya sudah. Terima kasih. Kamu memberi pengalaman yang sangat bagus dan kenangan yang sangat indah. Penjaga itu kembali. Siapa lagi ini? Itu adalah pendekatan baru untuk membuatnya terkantung-kantung di salah satu dari banyak garis waktu. Tapi Mungkin ini berarti bahwa percobaanmu adalah bagian dari keseluruhan sistem. Hah? Menurutmu berapa kali kamu mendapatkan ide yang sama? Siapa ini? Dan dia yang bahasa apa juga? Egomu mengendalikan dirimu. Ini adalah sesuatu yang lebih besar darimu dan dariku. Kau terlalu banyak bicara hari ini. Hmm, apakah itu karena adiknya Camelia? Camelia? Camelia itu kan kakaknya Little Princess itu gak sih? Enggak. Akan lebih mencurigakan kalau kau berusaha keras untuk menghindarinya. Memang mengagetkan kalau Maes ternyata sudah kembali. Dia kok tahu Maes? Namun, tapi tidak mustahil untuk berpikir bahwa adik Camelia terlibat di dalamnya. Pasti hanya kesalahan yang sepele. Kau tampak gugup ratu. Ratu? Ratu kerajaan mana ini? Kalau begitu negosiasinya diputuskan untuk hari ini. Tidak aneh, ya? Ratu? Jangan berharap terlalu banyak dari kesalahan kecil. Sang penjaga akan berdiri di hadapanmu dengan pedang itu. Dia kok tahu itu juga karena itu? Dan hanya itulah alasan keberadaan. Hah? Juru selamat? Juru selamat? Cuplikan awal. Oke. Oke. Wow. Ini kasih sebuahnya. Wih! Kevenolt Keanu Keanu little princess thank you pretty good apalagi robot kah mulai ke future kah ini mecha kenapa berhenti wah cuplikannya cuma sampai disitu kah wah gak sabar banget aku untuk ngeliatin story lanjutannya kelanjutan storynya wah anjir wah keren mantap itu Bob season 2 dunia iblis dunia iblis kita lihat kita buka dulu sudah ini pengen melihat tempatnya tapi cuplikannya tadi keren sih mantap banget tapi sama susahnya kayak war 11a males banget tuh bagian itu kalau sesusah itu wow 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 jadi mecha banget ini ganti 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 nah kita bisa kita bisa menyelesaikan war 11nya ganti atau menamatkan season pertama season keduanya aku masih gak tahu aku masih gak tahu aku akan upload intinya masih bakal tetap main ini cuplikannya keren sih cobalah cuplikannya kalau biasa aja kalau gitu mungkin aku tapi itu cuplikannya keren aku bilang bener yang lagi game season 2 atau bacanya sih oke jadi sampai sini dulu guardian tales kali ini semoga kalian suka sama guardian tales dan semoga kalian memaafkan karena gue uploadnya sangat panas sekali so see you in the video always enjoy the game